Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan selamat Berjumpa kembali dengan KJ Channel Atau Kemukus Jumbo Channel Salam sejahtera untuk kita semuanya Dimanapun teman berada Teman-teman pada kesempatan Siang hari ini saya akan Memetik buah kemukus Buah yang bukan Di musim buah Kalau bahasa sini namanya selangren Namun sebelum saya Lanjutkan memetik buah Pada kesempatan siang hari ini Bagi teman-teman yang belum gabung silahkan gabung dulu Dengan cara klik subscribe Jangan lupa diaktifkan lonceng Motivitasinya Juga di like Nah itu teman-teman Di depan saya itu adalah Pohon kemukus yang mau Dipanen nanti juga Akan kesana-sana Panen kemukus yang sebelah sana Yang pohon itu juga Nah itu Ketinggian sekitar 8 meter Nah nanti Akan ada cara-caranya Mungkin bagi teman-teman yang Mempunyai tajar yang setinggi itu Itu bisa memakai Cara saya Nanti akan saya tunjukkan Itu tajar Kayu jati Belanda Kalau bahasa sini Menamakan jati sabrang Tapi Lebih meluasnya adalah Jati Belanda Itu kisaran 8 meteran Nah kenapa saya senang Di tajar yang Tinggi Semacam di Pohon mahoni sana Itu sekitar Sekitar puluhan meter Karena Pohon kemukus itu Akan Mengikuti tajar Dimana Sampainya tajar Tajar tinggi Nanti dia Pohonya akan semakin banyak Rantingnya akan semakin banyak Otomatis nanti Buahnya pun Akan banyak Dengan didukung Perawatan Dan Tentunya Perawatan tajar Juga Untuk Membuat Penyinaran Yang nanti akan Memaju Pertumbuhan Dan Pembuahan Nah ini Proses Pengikatan Tali Untuk Memasang Tali Sistem Segitiga Nanti dari Sisi Kanan Dan Kiri Di luar Tajar Yang diikatkan Pada Pangkal Kayu Lain Selain Tajar Nanti akan Ketemu di Tajar Membentuk Segitiga Pola Segitiga Untuk Memperkuat Tajar Yang tinggi Ini Tajar Kisaran 8 Meteran Dari Permukaan Tanah Maka Harus Diperkuat Dengan Tali Ini Ini Membentuk Segitiga Nanti Ketemu Di Tajar Itu Yang Sedang Dinaiki Untuk Supaya Tidak Roboh Kedepan Sana Kenapa Saya Suka Tajar Tinggi Sudah Saya Sebutkan Tadi Tanaman Kemukus Kalau Tajarnya Tinggi Dia Akan Mengikuti Tajar Sampai Mentok Di Atas Seperti Yang Teman Teman Saksikan Ini Dia Sudah Mentok Di Atas Sudah Mentok Dan Tinggal Membentuk Produksi Tinggal Membentuk Ranting Ranting Yang Nantinya Akan Keluar Bunga Dia Sedang Mengikatkan Tali Itu Yang Membentuk Segitiga Dari Sisi Kanan Dan Kiri Ini Tali Yang Dari Sisi Kiri Juga Akan Ketemu Di Tajar Itu Yang Dinaiki Teman Saya Itu Untuk Memperkuat Nanti Dinaiki Manusia Atau Orang Dewasa Akan Tetapi Karena Ini Hujan Maka Kita Hentikan Nanti Pohon Ini Dipetik Besok Lagi Nah Sekarang Kita Lanjutkan Video Pemetikan Buah Saat Sebelum Hujan Tentunya Karena Ini Hujan Mohon Maaf Ini Adalah Buah Bukan Di Musim Buah Tetapi Ini Selandren Selandren Buah Tapi Bukan Di Musim Buah Buah Yang di Atas Juga Ada Buka Atas Atas Ini Adalah Salah Satu Contoh Pohon Kemukus Yang Patah Kalau Dibiarin Kalau Dibiarkan Enggak Terkilir Dia Tetap Hidup Kebawah Ini Yang Patah Sudah Selesai Ini Itu Batang Yang Patah Karena Tajar Kayu Sesuruhan Mati Dia Enggak Kuat Terus Dahannya Patah Itu Yang Sebelah Sana Sedang Metik Caranya Pakai Tangga Yang Cuman Sebelah Cuman Satu Tiang Bukan Tangga Yang Dua Tiang Tetap Bisa Ke Atas Dan Saya Akan Metik Ini Yang Baru Belajar Perbuah Jadi Begini Tanaman Saya Begini Disini Disini Sudah Ada Yang Tua Terus Ada Yang Buah Mudanya Kesana Itu Buah Itu Buah Dari Hasil Perawatan Saya Jadi Saya Mempunyai Tanaman Rata Rata Begitu Ada Yang Bunga Ada Yang Mulai Besar Besar Buahnya Terus Ada Yang Tua Ini Saya Saya Mau Metik Bagian Sini Ini Yang Sudah Tua Nanti Saya Petik Terus Bagian Sana Yang Masih Muda Bagian Sana Juga Ini Juga Ini Yang Masih Muda Ini Disini Juga Pada Berbunga Itu Ke Atas Atas Sedang Berbunga Juga Ada Buah Mudanya Juga Ada Yang Tua Terus Yang Sebelah Sana Juga Sama Itu Yang Sudah Dipetik Itu Sedang Memindahkan Tangga Buat Nanti Masang Yang Sebelah Sana Yang Sebelah Sana Itu Kalau Yang Itu Belum Itu Yang Sudah Dipetik Tadi Jadi Semuanya Tanaman Saya Dalam Berbuah Mempunyai Karakter Yang Sama Ada Yang Tua Ada Yang Buah Muda Juga Ada Yang Berbunga Semacam Ini Juga Jadi Nyaris Tidak Ada Musim Nyaris Tidak Ada Musim Karena Bunganya Terus Tumpuh Dibarengi Dengan Buah Muda Ini Bukan Buah Yang Sesungguhnya Ini Selantren Itu Juga Kecil Kecil Sudah Banyak Buah Mudanya Sudah Mulai Banyak Terus Yang Disana Pohon Itu Juga Banyak Itu Yang Belum Dipetik Yang Dipohon Itu Juga Karakternya Sama Dalam Berbuah Sama Ada Yang Sudah Tua Ada Yang Berbunga Ada Yang Buah Mudah Sama Sama Nanti Sama Sama Nah, begitu teman-teman, cara saya memetik buah kemukus pada tajar yang tinggi dengan cara tali segitiga. Dan sekaligus ini yang teman-teman saksikan ini, karakter dari tanaman saya di dalam berproduksi semacam itu. Dan selamat sore. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.